Halo Sobat AdSense, salam pintar! Jumpa lagi dengan Kak Sozia, tutor bahasa Indonesia AdSense.id Kali ini kita akan membahas soal-soal simulasi pemahaman bacaan menulis yang sudah dirilis oleh Kemendikbud untuk persiapan UTBK tahun depan. Yuk kita bahas sama-sama! Oke sekarang kita akan masuk ke soal yang pertama. Nah ini langsung nemu pertanyaan nih. Kalimat manakah yang penulisan katanya salah? Oke berarti kita harus memperhatikan beberapa kemungkinan nih. Yang pertama entah EYD-nya atau tidak sesuai dengan KBBI ya. Jadi entah kata tersebut salah karena tidak sesuai dengan KBBI. Atau mungkin juga kalau tidak sesuai dengan kata KBBI itu EYD lagi. Sebentar ini KBBI. Bisa juga karena kita bicara tentang KBBI. Mungkin ada huruf kapital yang kurang tepat penggunaannya. Mungkin juga ada penggunaan spasi atau tanda baca lain ya yang kurang tepat. Kalau tanda baca berarti bisa tanda baca koma, bisa tanda baca strip, atau tanda hubung, atau tanda pisah. Nah antara beberapa kemungkinan ini ya. Nah tapi karena disini dia bilang kata, oke berarti kita fokus aja dulu ke penggunaan kapitalnya. Ke EYD-nya, KBBI-nya. Nah antara itu ya. Sekarang kita cek dari pilihan yang A. Penanaman kembali daerah pasca longsor merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Oke diperhatikan apakah ada yang kurang tepat. Nah kita lanjut dulu ke pilihan yang B. Kerjasama masyarakat dan pemerintah harus dijalin agar sungai terbebas dari sampah. Perhatikan lagi ada yang kurang tepat atau tidak. Kemudian yang C, pelestarian lingkungan masing-masing sekolah dilakukan melalui kegiatan intrasekolah. Perhatikan lagi nih, ada yang kurang tepat atau tidak. Oke sekarang kita ke yang D ya. Penanganan korban bencana banjir di beberapa daerah ditangani antar kementerian. Nah diperhatikan lagi. Sekarang kita lanjut ke yang E. Pendidikan lingkungan hidup yang tidak terencana dengan baik akan kontraproduktif. Oke, sebenarnya dari kita membaca pilihan yang A sampai ke pilihan yang E, kita sudah bisa sedikit menebak ya kira-kira kata seperti apa sih yang dimaksud sebagai penulisan kata yang salah. Apalagi kalau kita perhatikan disini pertama, ada penggunaan kata majemuk, kerjasama. Disini kita menemukan ada bentuk terikat pasca longsor di pilihan yang A ya. Kemudian yang C disini ada penggunaan bentuk terikat juga intrasekolah. Nah kemudian yang D ada bentuk terikat lagi antar kementerian. Kemudian yang E juga ada kontraproduktif. Nah kita balik lagi nih sekarang ke peraturan untuk penulisan bentuk terikat. Kalau bentuk terikat harus selalu mengikuti, maaf, bentuk terikat itu kata yang selanjutnya ditulis itu harus selalu mengikuti bentuk terikat yang ada di depannya atau tidak boleh ada jeda atau spasi atau mungkin ada penggunaan tanda hubung di antara bentuk terikat dan kata yang mengikuti. Kecuali kalau ternyata, pertama penulisan kata yang selanjutnya mengikuti itu harus ada penggunaan huruf kapital atau mungkin merupakan bagian dari angka atau mungkin harus menggunakan huruf miring. Nah tiga hal ini ya yang harus diperhatikan. Nah kalau misalnya ternyata kata yang mengikuti bentuk terikat itu tidak ada penulisan yang harus dikecualikan seperti ini, berarti seharusnya tetap ditulis bersambung. Nah kalau kita perhatikan intrasekolah sudah betul, antar kementerian sudah betul, kontraproduktif juga sudah betul. Kemudian kata majemuk yang tidak mendapatkan imbuhan depan dan akhir tidak perlu disambung. Jadi betul kalau dipisah seperti ini. Nah berarti sudah bisa ditebak ya. Jawabannya itu adalah yang A. Penanaman kembali daerah pasca longsor merupakan pekerjaan tidak mudah karena seharusnya pasca longsor ini disambung. Oke sekarang kita akan masuk ke soal yang kedua. Nah disini ada bacaan, akan kakak bacakan terlebih dahulu tekstnya ya. Bercerita sebagai metode untuk mendidik sebenarnya sudah lama dipraktikan. Kitab-kitab suci agama apapun berisi kisah-kisah untuk membimbing umat manusia. Indonesia sebenarnya kaya dengan budaya bercerita atau mendongeng yang berisi ajaran-ajaran yang baik. Cerita rakyat sangatlah banyak. Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa cerita atau dongeng dapat memengaruhi karakter suatu bangsa. Hilangnya budaya bercerita atau mendongeng di dunia pendidikan, baik pendidikan di rumah maupun di sekolah, menyebabkan terjadinya berbagai hal negatif seperti tawuran antar pemuda dan korupsi. Kemerosotan mental dan karakter bangsa tampak jelas terjadi di mana-mana. Nah, diperlukan kerja keras dan upaya semua pihak untuk memperbaiki kemerosotan mental dan karakter bangsa tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Kata yang paling tepat menggantikan kata baik dalam kalimat 3 adalah? Oke, untuk mencari kata yang paling tepat untuk menggantikan suatu kata dalam soal itu diperlukan kita harus membaca terlebih dahulu bacaannya supaya kita bisa mengetahui konteks yang tepat untuk memilih kata yang bisa menggantikan kata yang dimaksud oleh soal. Nah, biasanya kita akan menemui beberapa kesulitan, salah satunya karena dari pilihan-pilihan kata yang dalam soal itu yang disajikan adalah kata-kata yang maknanya mirip-mirip. Nah, kita akan memilih untuk soal ini ya, dimulai dari pilihan A, luhur, B, tinggi, C, tepat, D, bagus, dan E, benar. Nah, sekarang untuk bisa memperkecil kemungkinan kita memilih jawaban yang salah, kita bisa lihat nih, kalau ada kata yang memiliki karakteristik makna yang hampir sama, itu sebenarnya bisa langsung kita eliminasi karena kita tidak mungkin memilih salah satunya. Kalau dalam pilihan yang ini, kita bisa punya pilihan yang C ya, bisa kita pilih untuk dieliminasi dengan pilihan yang E. Oke, tepat dan benar maknanya hampir sama, jadi kita tidak mungkin pilih antara dua hal itu. Nah, sekarang kita punya pilihan luhur, tinggi, dan bagus. Oke, di sini makna baik, maknanya itu hampir sama dengan bagus. Nah, penggunaan kata bagus itu lebih tepat untuk hal-hal yang berkaitan dengan benda. Jadi, untuk kita masukkan ke dalam konteks yang ada di dalam kalimat 3, itu masih kurang tepat. Berarti, untuk kata bagus juga bisa kita eliminasi. Nah, sekarang antara luhur dan tinggi. Kalau kita pilih yang tinggi, konteksnya jadi tidak sesuai. Coba dibacakan nih ya. Indonesia sebenarnya kaya dengan budaya bercerita atau mendongi yang berisi ajaran-ajaran yang tinggi. Nah, kurang tepat kan? Berarti, yang B juga bisa kita eliminasi. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Kita harus menggantikan kata baik itu dengan kata luhur. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang ketiga. Nah, di sini karena bacaannya sama, berarti kakak akan langsung membacakan soalnya aja ya. Kalimat manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti nomor 6? Oke, berarti sekarang kita tinggal mengusatkan fokus kita ke kalimat 6. Hilangnya budaya bercerita atau mendongen di dunia pendidikan, baik pendidikan di rumah maupun di sekolah, menyebabkan terjadinya berbagai hal negatif, seperti tawuran antar pemuda dan korupsi. Oke, kalau ditanya kalimat inti, yang harus kita perhatikan, kita harus mencari terlebih dahulu subjek dan predikatnya. Biasanya sih objeknya udah sekaligus juga jadi satu paket ya, kalau kebanyakan di soal-soal sekarang. Jadi, sekarang kita tinggal menentukan dulu nih, yang mana sih subjek dari kalimat 6, yang mana sih predikat dari kalimat 6, dan juga yang mana objek dari kalimat 6. Oke, sekarang untuk menentukan subjek, berarti kita harus tahu dulu, apa sih yang dibicarakan dari kalimat 6. yang dibicarakan adalah hilangnya budaya bercerita atau mendongeng di dunia pendidikan. Nah, berarti untuk bagian kalimat yang ini, ini harus diikut sertakan nih, nggak mungkin kita hilangkan. Nah, kalau kita perhatikan, semua pilihan dari A, B, C, D, E, itu semua diawali dengan hilangnya budaya bercerita. Nah, berarti kita sudah memilih subjek yang tepat nih. Sekarang kita lanjut. Kita dihadapkan dengan baik pendidikan di rumah maupun di sekolah. Nah, kalau kalian perhatikan, di sebelum kata baik, itu ada tanda baca koma, kemudian di setelah kata sekolah, itu juga ada tanda baca koma. Nah, kalau kita lihat dari penggunaan konjungsi korelatif baik dan maupun, sebenarnya kita sudah bisa curiga nih, kalau bagian yang diapit dengan dua tanda koma ini adalah aposisi atau keterangan tambahan yang ada di tengah-tengah kalimat yang biasanya ada setelah subjek. Nah, bagian dari aposisi itu, karena tadi dimaksud sebagai keterangan tambahan, berarti dia itu tidak termasuk dalam bagian inti kalimat. Nah, berarti baik pendidikan di rumah maupun di sekolah ini bisa kita eliminasi. Nah, ini sudah kakak tandai ya. Nah, masuk kita cari predikatnya. Yang mana sih kata kerja yang kemungkinan besar menjadi predikat? Hanya ada satu, menyebabkan terjadinya berbagai hal negatif. Nah, berarti di sini kita bisa pilih predikatnya, itu dimuai dari yang menyebabkan. Oke, sekarang kita cari objeknya, tadi sudah kakak sebutkan sekaligus nih, terjadinya berbagai hal negatif. Nah, apakah sampai sini saja bagian intinya atau kata seperti juga masuk ke dalam bagian inti? Perhatikan, sebelum seperti memang sesuai dengan fungsinya ya, tanda baca koma itu harus ada sebelum kata seperti. Nah, seperti ini fungsinya adalah sebagai perincian yang lebih lanjut. Nah, berarti bisa dikatakan sebagai keterangan tambahan juga. Berarti, bagian seperti tawuran antar pemuda dan korupsi juga bisa kita eliminasi. Nah, berarti kita sudah punya nih, intinya itu adalah hilangnya budaya bercerita atau mendongeng di dunia pendidikan menyebabkan terjadinya berbagai hal negatif. Nah, sekarang kita cari yang mana ya dari pilihan jawaban yang memberikan pilihan itu. Yang A, hilangnya budaya bercerita menyebabkan terjadinya berbagai hal negatif. Yang B, hilangnya budaya bercerita di dunia pendidikan menyebabkan terjadinya berbagai hal negatif. Yang C, hilangnya budaya bercerita atau mendongeng di dunia pendidikan baik di rumah maupun di sekolah. Nah, ini sudah ada kata baik. Masuk eliminasi saja ya, karena kan tadi dia tidak termasuk dalam bagian inti. Yang D, hilangnya budaya bercerita di rumah maupun di sekolah menyebabkan terjadinya berbagai hal negatif seperti Oke, ada bagian yang tidak inti juga. Yang E, hilangnya budaya bercerita atau mendongeng di dunia pendidikan menyebabkan terjadinya berbagai hal negatif. Nah, berarti jawabannya di sini itu adalah yang B, hilangnya budaya bercerita di dunia pendidikan menyebabkan terjadinya berbagai hal negatif. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang keempat. Bacaannya masih sama, berarti langsung aja nih kita masuk ke pertanyaannya. Kalimat manakah yang paling efektif sebagai hasil penggabungan kalimat 7 dan 8? Oke, di sini kakak akan bacakan terlebih dahulu pilihan jawabannya. Yang A, kemerosotan mental dan karakter bangsa tampak jelas terjadi di mana-mana karena diperlukan kerja keras dan upaya semua pihak untuk memperbaiki kemerosotan mental tersebut. Yang B, kemerosotan mental dan karakter bangsa tampak jelas terjadi di mana-mana sehingga diperlukan kerja keras dan upaya semua pihak untuk memperbaiki kemerosotan mental tersebut. Yang C, kemerosotan mental dan karakter bangsa tampak jelas terjadi di mana-mana walaupun diperlukan kerja keras dan upaya semua pihak untuk memperbaiki kemerosotan mental tersebut. Yang D, kemerosotan mental dan karakter bangsa tampak jelas terjadi di mana-mana Bahkan diperlukan kerja keras dan upaya semua pihak untuk memperbaiki kemerosotan mental tersebut Yang E, kemerosotan mental dan karakter bangsa tampak jelas terjadi di mana-mana Padahal diperlukan kerja keras dan upaya semua pihak untuk memperbaiki kemerosotan mental tersebut Nah, kalau kita perhatikan Di sini dari pilihan yang A sampai yang E Isi kalimatnya sama, tapi ada perbedaan dalam penggunaan konjungsi Kalau yang A karena, yang B sehingga, yang C walaupun, yang D bahkan, dan yang E adalah padahal Nah, berarti sekarang kita harus lihat lagi dari konteks bacaannya Untuk bisa mengetahui konjungsi mana sih yang tepat digunakan dalam menggabungkan kalimat 7 dan 8 Kemerosotan mental dan karakter bangsa tampak jelas terjadi di mana-mana Diperlukan kerja keras dan upaya semua pihak untuk memperbaiki kemerosotan mental dan karakter bangsa tersebut Nah, berarti kita bisa lihat di sini ada hubungan sebab-akibat Berarti, konjungsi yang paling tepat yang digunakan untuk menggabungkan kalimat 7 dan 8 Itu adalah yang B, yaitu sehingga Jadi, nanti kalimatnya berbunyi Kemerosotan mental dan karakter bangsa tampak jelas terjadi di mana-mana Sehingga diperlukan kerja keras dan upaya semua pihak untuk memperbaiki kemerosotan mental tersebut Nah, sekarang kita akan masuk ke soal yang kelima Karena bacaannya masih sama, berarti kita langsung masuk aja ke pertanyaannya Pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 4 adalah Oke, berarti sekarang kita fokus dulu nih ke kalimat 4 Kalimat 4, oke Kalimat 4 di sini menyatakan cerita rakyat Rumpang sangatlah banyak Nah, bagian yang rumpang ini harus kita cari Oke, kita baca dulu pilihan jawabannya ya Mulai dari yang A Yang menunjukkan karifan lokal di berbagai wilayah di Indonesia Kemudian yang B Yang beredar luas di kalangan masyarakat Indonesia Kemudian yang C Yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia Kemudian yang D Yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia Lalu yang E Yang mencereminkan sikap bangsa Indonesia Nah, walaupun rumpangnya ada di bagian tengah Kita harus perhatikan Konteks tersebut masih harus sesuai Dengan kalimat yang ada di sebelumnya yaitu kalimat 3 Kemudian kalimat yang ada di setelahnya yaitu kalimat 5 Nah, sekarang supaya bisa sedikit mengingat Kita baca dulu dimulai dari kalimat 3 ya Indonesia sebenarnya kaya dengan budaya bercerita Atau mendongeng berisi ajaran-ajaran yang luhur Oke Kemudian kita masuk ke kalimat 4 Cerita rakyat Masih ada rumpangnya ya Sangatlah banyak Masuk ke kalimat 5 Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa cerita atau dongeng Dapat memengaruhi karakter suatu bangsa Nah, disini sudah ada Menyinggung tentang karakter suatu bangsa Berarti disini perluasan dari kalimat cerita rakyat Bagian yang rumpangnya ini ya Itu harus sesuai dengan konteks yang nantinya akan menyinggung tentang karakter bangsa Oke Kalau kita perhatikan Untuk pilihan A, B, C, D, dan E Yang beredar luas di kalangan masyarakat Indonesia Sifat kalimatnya masih terlalu general Jadi bisa kita eliminasi Kemudian yang C Yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia Nah, ini juga masih terlalu luas ya Cakupannya berarti bisa kita eliminasi juga Nah, D, E, dan A Kearifan lokal Kearifan lokal itu kan berarti Maknanya nanti akan menunjukkan tentang Keunggulan Kemudian nilai-nilai yang ada Nilai-nilai yang ada Nah, berarti nantinya akan berhubungan juga dengan Budaya dan sikap bangsa Indonesia Berarti sebenarnya Dan juga akan nyambung dengan konteks yang ada di kalimat 3 dan 5 Berarti jawaban untuk pertanyaan ini Itu betul yang A Yang menunjukkan kearifan lokal di berbagai wilayah di Indonesia Oke Sobat Edsen Demikian pembahasan soal simulasi Pemahaman bacaan dan menulis Yang sudah dirilis oleh Kemendikbud Untuk persiapan ujian UTBK tahun depan Semoga bermanfaat untuk kalian ya Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Pintar Sekian Sobat Edsen untuk video pembelajaran hari ini Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya Sobat Edsen juga bisa mengunjungi edsen.id Dan temukan ribuan video pembelajaran Sampai jumpa Sobat Edsen Salam Pintar